...yang terjadi di tanah jawa air akhir ini. Dan kemudian sekali lagi, kami mengajak seluruh perjalanan ini yang saat ini menyaksikan kami dalam perjalanan peluang Mars dari gedung maharga siswa Menteng, Jakarta Pusat menuju setanah merdeka. Kami informasi bagi tetap semua bahwa hari ini kami yang tergabung dalam kesatuan mahasiswa aksi dan kemudian dihentun oleh kelompok Cipayu turun di depan istana kemarinan Lintas jalan Dr. Samratulangi menuju istana presiden bahwa hari ini kita tahu bangsa kita sedang sakit kepala, kawan-kawan bangsa kita sedang sakit kepala di mana di paling ujung Indonesia Banggi Timur yaitu daerah Papua disana belum memperbanggikan terkait keadilan dan sosial kawan-kawan dan untuk itu sekali lagi sekali lagi kami mengajak masyarakat BKI khususnya yang saat ini menyaksikan kami dalam perjalanan sekali lagi kami mengajak kita semua untuk ambil bagian dalam aksi kami hari ini dan kemudian kami tekankan kepada kita semua juga bahwa aksi kami hari ini merupakan aksi damai murni aksi damai tidak ada aksi kekerasan jika kawan-kawan terpanggil hatinya terjerak hatinya karena persoalan di bangsa ini begitu rumit karena persoalan kemanusiaan di bangsa ini belum pernah ditinggalkan sekali lagi kami mengajak seluruh warga DKI Jakarta untuk bergabung bersama kami kesatuan mahasiswa aksi yang tergabung dalam kelompok Jepayu di dalamnya ada perhimpunan mahasiswa katolik Republik Indonesia ada PMI persatuan mahasiswa aksi Islam Indonesia ada perhimpunan mahasiswa Islam Indonesia ada pergerakan mahasiswa nasional Indonesia dan di dalamnya ada GMPK untuk itu sekali lagi bagi warga DKI yang saat ini menyaksikan kami dalam perjalanan mari kami mengajak kita semua untuk menuju istana bergabung dalam aksi kemanusiaan hari ini untuk menuntut kepada pemerintahan Joko Widodo terkait aksi-aksi rasisme yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dilakukan oleh aparat yang tidak bertahun-tahun yang terjadi di tanah pahca yang terjadi di tanah pahca yang terjadi di tanah melanggauan-gauan sekarang ini masa aksi sambut platform merdeka dari saya Merdeka! 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 Sekali lagi Sekali lagi Sudah pasar pasar dari mobil komando Pasar, Merdeka! Merdeka! Pasar, Merdeka! Pasar, Merdeka! 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 Kita lagi di Jalan Doktor Sambut Terbangin yaitu aksi untuk menuntut persoalan-persoalan kemanusiaan yang perlu dituntaskan juga oleh Pernesirin Joko Widodo yang kita banggakan hari ini kawan-kawan bahwa lagi DKI Jakarta begitu besar yang terjadi dan kemudian catatan dari persoalan kemanusiaan ini menjadi catatan gelang bagi bangsa Indonesia dimana bangsa yang besar yang harus kita ketahui adalah bangsa yang saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ketika kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan maka keadilan sosial bagi seluruh Raja Tidonea Indonesia akan terhujud di tanah Papua untuk itu apakah kawan-kawan sepakat bahwa aksi yang kita tuntutkan kepada pemerintah Joko Widodo saat ini merupakan aksi kemanusiaan kawan-kawan bagaimana sepakat? bangsa siang saya kembali kepada perhatian selamat siang saudara-saudara sekalian selamat siang saudara-saudara Tusa Indonesia saudara-saudara sekalian 74 tahun sudah Indonesia merdeka 74 tahun sudah kita merdeka terlepas dari kolonialisme Belanda tapi 74 tahun pula di tanah yang merdeka ini masih terjadi penjajahan di atas buminya Indonesia masih terjadi penjajahan terhadap manusia-manusia Indonesia saudara-saudara ironisnya adalah bahwa Indonesia 74 tahun telah merdeka Indonesia yang adalah negara merdeka menjajah anak-anak kandungnya di tanahnya sendiri saudara-saudara ini ironis saudara-saudara hadiah kemerdekaan ke 74 tahun yang kita berikan untuk saudara-saudara kita di tanah Papua adalah dengan menyebut mereka dengan istilah binatang dengan menyebut mereka monyet kita bicara soal keadilan kita bicara soal kemanusiaan yang adil dan beradab tapi pada saat yang sama kita menyebut mereka dengan istilah monyet kita menista kemanusiaan saudara-saudara kita Papua dengan istilah monyet lalu dimana letak nurani bangsa Indonesia saudara-saudara dimana letak kesadaran bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka saudara-saudara apakah Indonesia sudah merdeka saudara-saudara? sudah merdeka saudara-saudara? saya sepakat Indonesia perlu merdeka Indonesia masih dijajah fakta hari ini menunjukkan bahwa 74 tahun watak kolonialisme Belanda masih ada di dalam kekuasaan Republik Indonesia dan hari-hari ini itu dipraktekan untuk menindas saudara-saudara kita Papua mulai dari kekerasan fisik kekerasan psikologis sampai dengan kekerasan serba kita praktekan untuk menjajah saudara-saudara kita di Papua saudara-saudara mahasiswa Papua itu memang ada di hampir semua tanah Jawa mereka menuntut ilmu disini mereka kuliah disini tapi ada jutaan ratusan ribu penduduk Indonesia penduduk Jawa yang ada di tanda Papua untuk mengais rejeki untuk mencari nafkah maka adilkah perlakuan kita bangsa Indonesia terhadap teman-teman kita Papua? tidak keadil saudara-saudara salah tidak keadil aksi teman-teman kita Papua mahasiswa Papua yang terjadi di Malang, di Surabaya adalah murni aksi untuk menyatakan pendapat yang semuanya itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 artinya aksi itu sah, legal untuk menyatakan pendapat tapi mengapa mengapa aparat negara TNI yang dibayar dengan penggunaan